Seorang anak tertembak senapan angin di bagian paha saat berada di Embung Banjar Harjo, Kapanewon Ngeplak, Kabupaten Sleman pada selasa 7 Mei 2024 kemarin. Berdasarkan penyelidikan, pelakunya diduga dua orang laki-laki berkendara sepeda motor warna hitam dan membawa senapan angin. Satu di antaranya memiliki ciri bertubuh gemuk pendek, adapun korban merupakan warga Kalijeruk Wedo Martani Ngeplak Sleman. Terkait hal itu, kasat reskrim Polresta Sleman, AKP Rizky Adrian menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang sedang dalam pengejaran. Ciri-ciri tersebut diperoleh dari keterangan warga dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Rizky menjelaskan kejadian berawal saat korban bersama lima temannya main di lokasi kejadian. Korban beserta teman-temannya saat itu berencana untuk mandi di saluran irigasi. Namun mereka sempat menaiki sepeda motor yang terparkir di lokasi tersebut. Motor inilah yang digunakan oleh pelaku penembakan. Saat anak-anak tersebut bermain motor, pelaku kemudian datang dan memarahi anak-anak yang menaiki sepeda motor. Tidak hanya itu, satu di antaranya mengancam dan menodongkan senapan angin ke arah paha korban. Belum diketahui apakah pelaku sengaja atau tidak, namun senapan angin benar-benar meletus hingga melukai paha korban. AKP Rizky memastikan bahwa ciri-ciri pelaku sudah diketahui dan sedang dalam pengejaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.